Ya, Bang, ini udah seminggu nih sejak pimpinan KPK bilang bisa menangkap Harun Mas Siku. Tapi nggak ketangkep-tangkep juga, Bang. Gimana nih Bang Yudi melihat hal ini, Bang? Ya, kalau saya melihat, ya, hal itu merupakan kontraproduktif. Bahkan blunder dari pimpinan KPK. Ngapain pernah mengeluarkan statement yang kemudian kan diralat. Tapi kan, ralat itu kan bagaimana mungkin bisa meralat hal yang sudah viral gitu ya. Bahwa posisinya Harun Mas Siku sudah diketahui, kemudian akan ditangkap. Dan justru ini akan menjadi masukan atau menjadi informasi bagi Harun Mas Siku bahwa titik dia saat ini itu sudah diketahui. Oleh karena itulah, maka bisa jadi dia akan membatasi pergerakannya, ya, nggak keluar-keluar dari tempat persembunyian, kemudian waspada terhadap orang yang ada di sekitarnya. Karena mungkin takut diduga itu adalah penyidik KPK yang melakukan penyamaran, gitu. Atau yang kedua, berpindah tempat lagi. Yang kalau sudah berpindah tempat, ya, tentu akan sangat sulit lagi untuk dicari. Karena dia akan melakukan penyamaran yang baru. Dia akan lebih waspada. Termasuk juga, ingat, ini kan bukan hanya Harun Mas Siku yang kita bicaranya, tapi juga orang yang menyembunyikannya.